PSIS Semarang mendatangkan satu legion asing untuk menghadapi putaran kedua BRI Liga 1. Pemain tersebut bernama Cepan Walsh, berasal dari Jamaica. Sebelum memperkuat Mahesa Jenar, pemain yang akrab di Sapa Cepi ini bermain di Liga Vietnam bersama Hatin FC. Di Liga Vietnam, Sefi tercatat pernah membela dua klub lainnya yakni H.A.G.L. FC pada tahun 2019 dan Tan Hua FC pada 2020. Menurut manajer tim PSIS, Fardan Nandana Ramadhan Junianto, kedatangan Sefi diharapkan mampu memperkuat daya gedor PSIS di putaran kedua BRI Liga 1. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pemain asing baru kami sudah tiba di Indonesia sejak Natal lalu. Pemain tersebut yakni Cepal Genwalsh dan hari ini kami perkenalkan karena Sefi sudah mengikuti medical check-up dan hasilnya sangat baik. Kutur Fardan pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Semoga Sefi bisa membuat lini depan PSIS lebih tajam lagi di putaran kedua. Sudeng Raul Sefi, berikan kemampuan terbaikmu untuk PSIS, tambung Fardan. Cepal Genwalsh sendiri saat ini sudah berada di Bali untuk bergabung dengan rekan-rekannya dan mempersiapkan diri menghadapi laga perdana BRI Liga 1 2021 melawan Persija Jakarta yang rencananya akan dipelar di Stadion Kapten Iwayan Gita, Tianyar, Bali pada kami, 6 persatu, besok. Dilansir dari transfer mark nilai pasar seorang Cepal Genwalsh nilai Rek 3,2 miliar.